Pemirsa Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, di Gedung Parlemen Selandia Baru. Selain membahas perdagangan, Perdana Menteri Selandia Baru juga membahas pilot Susi Air, Philip Mark Martens, yang disandra KKB di Papua. Supaya pemerintah Indonesia melakukan pendekatan persuasif untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Martens dari penyandaraan, kelompok kriminal bersenjata di Papua, disetujui oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon. Hal ini diungkap Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai pertemuan bilateral dengan Christopher Luxon di Gedung Parlemen Selandia Baru. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan cara persuasif ditempuh pemerintah Indonesia untuk menjaga keselamatan Philip Mark Martens. Pemerintah Indonesia juga terus mengupayakan pendekatan persuasif melalui tokoh masyarakat dan gereja. Saya sampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membebaskan, cuman kita lebih mengutamakan keselamatan daripada pilot itu, sehingga kita melakukannya dengan cara persuasif untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dan beliau setuju bahwa pendekatannya persuasif dan karena ini hal-hal yang sensitif. Pilot Susi Air, Philip Mark Martens, disandera oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua sejak 7 Februari 2023. Meski sudah satu tahun lebih penyanderaan berlangsung, upaya pembebasan masih belum mencapai titik terang. Dari Wellington, Selenda Baru, Teddy Suteja, Anyus melaporkan.